Intro Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16-20 Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasu kaki para muridnya Sesudah itu yang berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya Bukan tentang kamu semua aku berkata, Aku tahu siapa yang telah kupilih, Tetapi haruslah genap nas ini Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kutus, Ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku, Ia menerima dia yang mengutus aku Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar suka cita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bahagia Para murid menyebut Yesus Tuhan selama hidupnya Banyak orang lain juga melakukannya Dan memang seharusnya demikian karena Yesus adalah guru Ketiga kalinya Santo Petrus melihat Tuhan setelah kebangkitan Dan dia mengaku Tuhan engkau tahu segalanya Dan bahkan jika itu berarti menerima pelajaran pertumbuhan yang menyakitkan dalam hidup Santo Petrus dapat menerima dengan rendah hati bahwa Kristus memang adalah guru Bahwa ia mengetahui segalanya Dalam merenungkan Kristus, kita harus berusaha mengingat siapa yang berbicara, bertindak, melakukan mujijat, menderita, bekerja, dan mengajar Dia adalah Tuhan, Tuhan dari semuanya Seorang pria seperti kita Tetapi juga ia adalah Tuhan yang memegang kunci dari segala sesuatu Tuhan menjadi manusia Tuhan melayani manusia Kita hanya bisa membungkuk dalam pujian yang rendah hati Karena mengetahui bahwa Tuhan kita yang maha kuasa datang ke bumi untuk melayani kita Berkali-kali Kristus memberi murid-muridnya contoh mengenai bagaimana cara misi mereka yakni melayani orang lain Kasihlah Tuhan dengan melayani orang lain Saudara-saudari Hidup seperti Yesus dengan rendah hati Tunduk pada kehendak Tuhan Inilah inti kekristenan yakni menjalani kehidupan pelayanan yang rendah hati dengan semua orang Terutama dengan mereka yang paling sulit kita layani Kristus mengundang kita untuk melayani Menjadi pelayan bagi orang lain tidaklah mudah Karena itu berarti kita harus rendah hati Itu juga tidak mudah bagi Kristus Tetapi dia memiliki motivasi yakni untuk mencintai dan menyelamatkan kita Melayani adalah suatu berkat karena kita dapat mencintai Cinta mengubah dunia kita Mengubah hati Dan memungkinkan rahmat Tuhan menyentuh kedalaman jiwa Jika kita memiliki cinta sebagai motivasi kita untuk melayani Setiap kesempatan yang kita miliki untuk hidup sebagai pelayan menjadi berkat Berkat untuk hidup seperti Tuhan yang datang untuk melayani Dan bukan untuk dilayani Dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang Saudara-saudari Semoga kita menjadi hamba yang rendah hati Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Di dalam hidup kita Terima kasih.